Oke sahabat, disini saya akan memulai proses leping ya Mungkin sahabat banyak yang belum tau ya Leping itu apa Oke, leping itu kalau menurut saya itu Untuk menghaluskan atau memoles Dengan tujuan meminimisasi tingkat kekasaran permukaan Pada suatu benda kerja Terutama benda kerja yang kita kerjakan ya Yaitu laras Yang biasanya dilakukan dengan pengerjaan tangan Ataupun juga bisa menggunakan mesin Dengan menggunakan kertas amplas Brasso Ataupun autosol dan juga cairan lainnya Oke disini saya menggunakan benam pancing teman ya Dan saya lilitkan supaya bisa mengikat filter rokok ya Disini saya menggunakan filter rokok Saya ambil sebagian ya Ini saya ikatkan Bisa dilihat teman Ini saya ikat Saya colupkan autosol ya Ataupun brasso Ujung benangnya saya masukin ke dalam Sampai kelihatan ke ujung temannya Kita dorong terus Oke ini sudah kelihatan Kita tarik Di sini ujungnya saya ikat teman ya Jadi nanti supaya kita Ngebersihnya gampang ya Bisa langsung sekalian narik Benangnya Tanpa putus-putus Jadi Berlanjut terus teman ya Kayak estafet gitu ya Ini saya sambung Seperti Menyambung Tali benang pancing ya Biar dia rapi Tidak nyangkut-nyangkut Nanti di dalam alur Ini sudah selesai Sekarang kita Langsung proses untuk Clappingnya ya Oke bisa dilihat ya Cara saya seperti ini ya Jadi nyambungnya Jadi Benangnya nyambung semua temannya Tidak putus-putus ya Jadi Kita untuk Ngebersihnya gampang Nah di sini Saya bisa lakukan berulang-ulang temannya Sampai sekiranya Di dalam itu Dia agak Lancar teman Kita pastikan Alurnya itu bersih teman ya Nah di sini Saya selalu menggunakan Brasoy ataupun Autosol bisa Supaya pekerjaannya di dalam Bisa lebih halus Bersih ya Oke saya tarik lagi Ini kita lakukan berulang-ulang temannya Karena ini saya lakukan Berulang-ulang ya Supaya hasilnya Nanti lebih bagus ya Rapi dan bersih Dan juga mengkilat Oke setelah Saya rasa Untuk menggunakan filter cukup Saya lanjut lagi Menggunakan tisu ya Ini tisu yang Agak keras temannya Maksudnya dia Bahannya itu lebih Kuat Supaya tidak putus-putus Di dalam laras Nanti pada saat kita Tarik pakai benang ya Oke di sini saya ikatkan lagi ya Seperti yang tadi ya Jadi cara ini sangat simpel Saya tidak perlu menggunakan Kertas ampers ya Kertas ampers ya Karena ini Laras yang saya pakai ini Baru saya beli ya Jadi Sudah saya cek Larasnya masih bagus Tanpa ada karat di dalam Ataupun Luka-luka di bagian Larasnya ya Jadi ini laras masih bagus Cukup saya hanya menggunakan Dengan Autosol Diparengi dengan Filter dan juga Kertas ampers Oke di sini saya masukin cairan Seperti WD40 ya Tapi ini bukan WD40 Ini lebih bagus Kualitasnya dari WD40 Oke saya mulai ya Menggunakan Pisu Saya tarik Di sini teman Kita menggunakan Tali benang pancing ini Sangat bagus teman ya Jadi Pada saat kita tarik Itu kertas Pisu Itu di dalam Dia muter teman ya Jadi Di alur itu Dia muter Yang pastinya Ngebersin larasnya itu Dia penuh di dalam teman ya Andaikan larasnya ini Sudah saya pernah pakai Ataupun Sudah lama Pemakaian Kemungkinan saya akan Menggunakan Kertas amplas Kertas amplas teman ya Bisa menggunakan Kertas amplas dan juga Pakai teflon juga bisa Tapi ini cara saya ya Hanya untuk Membersihkan bagian-bagian yang kotor Di dalam Laras ya Jadi tidak perlu dengan Cara kasar Cara seperti ini Cukup teman ya Tapi kalau Laras teman Sudah dipastikan Memang Benar-benar Ngacak Ada Guratan-guratan Di bagian dalam Bisa Menggunakan dengan Cara Kertas amplas teman ya Ataupun Teflon Bisa dilihat teman Ini Hasil kotoran Yang saya gunakan Untuk membersihkan Bagian laras ya Sudah kotor sekali Oke bisa dilihat ini Clevingnya teman Guratan Alurnya itu sudah kelihatan ya Sangat Bersih ya Tadi sebelumnya Tidak kelihatan teman ya Masih Kasar Disini sudah Bersih Oke disini Bisa dilihat teman Lobang transfer Yang saya buat Sudah lumayan bagus Ini Bisa dilihat Sudah jadi Ini Setelah saya Remir Bisa dilihat Perubahnya teman ya Lebangnya Sudah gede ya Disini sudah Tidak kasar lagi Tadi sudah Saya haluskan Dan juga Di bagian Kroning juga Sudah Halus Tidak kasar lagi Teman ya Pokoknya Sudah mantap Secara Kroningnya Sudah dilihat Lumayan mantap ya Demikian tadi ya Pekerjaan Tentang Laras ya Seperti janji kita Kemarin Bikin lubang transfer Meri-meri ulang Dan bikin Kroning Tadi bisa dilihat temannya Hasilnya Seperti ini Ini Kroningnya Sudah Lumayan mantap Dan juga Lubang transfer Sudah kita Buatkan Dengan Matabot Diameter 3,5 Dan juga Untuk Lubang loading Sudah mantap Teman Sudah kita Remir ulang Pakai Matabot Terakhir 5,0 Oke Semoga Bermanfaat Temannya Dan juga Semoga bisa Dituduh temannya Bagi sahabat Yang Formula Yang Peraltanya Tidak lengkap ya Hanya Menggunakan Alat Sederhana aja Bisa Diikutin Temannya Tapi Alangkah Baiknya Kalau ada Mesin Bubut Bisa Dikerjakan Dengan Mesin Bubut Supaya Pekerjanya Lebih Cepat Dan Juga Lebih Presisi Kalau Pekerjaan Pakai Tangan Dengan Elat Sederhana Harus Pelan Pelan Temannya Tidak Boleh Buru Buru Harus Kelaten Pekerjanya Harus Pelan Pelan Temannya Dan Juga Harus Penuh Kesabaran Supaya Mendapatkan Hasil Yang Presisi Ini Tadi Bisa Dilihat Temannya Sudah Jadi Oke Bagi Sahabat Yang Suka Dengan Video Saya Mohon Tetap Dukungannya Temannya Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Salam Satu Laras Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya